Oke, hai guys, balik lagi bersama aku Irfan di channel Irfan Gapi. Jadi guys, di video kali ini aku mau mencoba nyeser lagi di sumai-sumai sekitaran sini dan kebetulan sungainya lagi surut seperti ini ya. Jadi kita mungkin akan mudah untuk mencari ikannya guys, soalnya ini jernih dan juga airnya surut seperti ini. Oke, langsung aja kita turun guys. Kita coba lihat di bawah tanah ini. Ini, apakah ada ikannya apa enggak ya? Oh, ada guys ini. Dan water pari ternyata tuh. Ini dapat water pari. Eh, loncat, 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 loncat. Oke, kita isi air ya. Kita udah bawa ember. Mana yang bening ya? Di sini bening. Oke, kita masukin guys water pari. Ini sejenis rasbora ya. Oke, kita cari lagi guys. Coba lagi lah ya di sini. Dosong. Dosong guys. Oke, kita coba ke sini. Coba di sini guys. Ini ada ikan kepalatima banyak sih. Ini kalau kita giring bisa dapat banyak guys. Coba ya. Kita giring. Benar guys. Aku mau coba nangkep ikan kepalatima ya. Yang kecil-kecil itu. Sampai ikan sisip mulip. Oke. Nih, banyak banget. Kecil-kecil. Kecil-kecil banyak banget guys. Ini bisa pada kena nih. Oke, ini kita dapat kepala timah atau sisikmelik ya. Ini di tempat teman-teman namanya apa? Komentar aja di bawah guys. Ciri-cirinya ada titik putih di tengah-tengah mata ya. Di antara mata itu. Dan ini nama ilmiahnya itu Aplosellus pancak guys. Oke, kita masukin ke wadah ya. Wih, dapat banyak tuh guys. Oke, kita dapat ikan kepala timah. Kita akan coba cari lagi. Ini banyak banget sebetulnya di sini. Oke, kameranya ada di atas aja sih tuh. Nih. Ini, ini masih banyak. Tuh guys, langsung dapat banyak. Oke, langsung aja kita masukin. Ada anakan cana seriata nih. Aku pikir tadi, ini sama-sama ikan kepala timah. Ternyata ini adalah anakan cana seriata guys. Tuh, baby cana guys. Baby cana ya. Cana seriata atau ikan gebus lokal. Kita masukin. Kita cari lagi. Oh, ada ikan curinya. Oh, ada ikan kepala timahnya guys. Saya lupa, nggak dimasukin tadi. Kita masukin dulu kan kepala timahnya. Oke. Nentang-entang dapat ikan cana seriata. Tadi aku lupa nih. Ikan kepala timahnya nggak aku masukin guys. Berarti ada yang besar ya. Ini kan ada anakannya. Kemungkinan ada yang besar guys. Ada ikan besar disitu ternyata guys. Bentar inilah. Ini kan kameranya. Aku lihat disitu ada ikan. Ikan apa tuh? Ikan nila guys. Ikan nila. Gerombol disitu. Hanya ada dua ekor. Oh, tiga ketiga guys. Ada tiga ekor. Ini ikan yang gesit. Jadi kita harus gesit juga dan hati-hati. Itu-tu-tu guys. Mudah-mudahan kena ya. Oke. Kena semua ini harus. Pelan-pelan guys. Tapi. Wah ada yang gilanya warna merah seperti itu. Oke, oke, oke. Ada tiga ternyata disini. Oke. Mudah-mudahan kena. Oke. Kena guys. Masuk dia masuk. Masuk semua. Masuk semua. Masuk semua guys. Oke. Dapet ikan nila. Ya, langsung kita masukin ke wadah. Nih. Kita panen ikan nila guys. Tadi sekali saya rokok. Dapet tiga. Ini ada yang. Sedikit merah. Ini kemungkinan jantan ya. Kalau merah seperti ini. Seperti ini. Satu. Dua. Tiga. Ini pipinya warna biru guys. Cantik juga ya. Oke. Ada lagi gak ya? Kita cari lagi guys. Nih. Oh ada ikan water pari disini. Banyak banget guys. Kita akan coba menyesernya disini. Water pari. Lumayan nih. Buat olam petas poy juga bagus. Kita coba menyeser guys ya. Oh. Dapet dua. Cuma dua guys yang kenal. Water pari. Ini kayak gini water pari ya. Atau ikan. Rasbora SP. Oke. Kita masukin. Mana tadi ini. Water pari. Kita masukin. Dan disini. Dapet udang juga ternyata guys. Tapi kecil banget nih guys. Ini udang sawo ya. Kita taruh ya. Siapa tau ikan yang disini. Ikan sana yang kecil itu. Buat untuk pakan. Bisa langsung makan udang ini. Kalau mau guys. Ini banyak ikan kecil-kecil ya. Ikan kepala timah. Banyak ternyata disini. Nih. Dapet guys. Dapet lagi ikan lila. Nih. Sama ikan. Kurame guys. Kita dapet gurame. Jadi disini ada guramenya guys. Gurame sama ikan lila. Kita masukin langsung ke wadah. Kita lulusuri lagi ya. Disini ada ya. Ada ikan ketingnya banyak banget. Sebetulnya disini guys. Ini ada ikan kecil-kecil juga. Banyak banget. Ternyata ikan lila nya sekarang udah cukup gede-gede ya. Dulu kan kita dapet itu kecil-kecil banget disini. Sekarang udah gede-gede. Masuk ini. Dan selain ikan lila. Ada ikan betoknya juga. Ikan betok. Dan ikan keting guys. Ikan betok nanti keting. Itu ikan kepala timah. Aduh. Nih. Ikan kepala timahnya ini petina nih. Kelihatan dari ekornya warna merah seperti ini guys. Kita masukin ya. Kita akan cari. Masih ada ya. Masih ada guys. Oh disini ada. Nih. Water pari. Terus ini ada water pari juga. Masih kecil. Nih. Masukin ya. Nah. Ini ada keong-keong seperti ini. Oke guys. Kita coba cari lagi. Telur suli kesana ya. Coba nih. Di bawah ini. Biasanya kalau di bawah-bawah. Seperti ini ada canas triata. Atau ikan gabus lokal. Coba guys ya. Wah ada gabus malas guys. Ini ada gabus malas juga disini. Bentar ya. Aku coba. Perangkap. Supaya masuk ke. CSR. Sudah masuk belum ya. Nah ini guys. Ini aku dapat ikan gabus malas. Tapi yang ini unik banget. Soalnya. Dia itu. Moncongnya kayak gini. Mangat-mangat terus. Nih guys. Gabus malas. Moncong-moncong. Kita masukin. Eleotris ya. Jenis Eleotris. Dan ini ikan sepat guys. Sepat Jawa ya. Di tempat temen-temen namanya apa. Komen aja di bawah guys. Terus apa nih. Palatima nih. Masukin palatimanya guys. Ini plung. Oke. Cari lagi ya. Oh kita coba lagi di bawah-bawah ini. Seperti tahu masih ada nih di bawah-bawah. Seperti ini. Di situ ya. Coba. Seser ku tadi mana? Satu. Oke kita coba di sini guys. Ya. Nah. Ini rungkut-rungkut seperti ini. Sepertinya ada ikannya sih. Oke. Ada nggak ya? Dapat ikan betok ternyata guys. Sama ikan sepat. Lumayan nih buat pakan predator di rumah. Sempatan betok. Masukin. Terus ini ada ikan kecil. Ini kayak gobi. Ikan gobi-gobian juga ada di sini ternyata. Kita masukin wadah. Lepas. Kita masukin dulu. Oke guys. Kita akan coba telusur lagi kesana. Nah ini airnya udah surut banget seperti ini guys. Soalnya udah lama nggak hujan. Ini ada ikan kepala timah. Ini ada ikan kepala timah. Kita coba selesai. Lumayan ya guys. Buat makan ikan predator di rumah. Ini ikan kepala timahnya. Dapat dulu. Ini cepat banget berkembang biar di sini. Makanya jadi cepat banyak di sini. Nih ikan kepala timah lagi. Oke. Banyak. Iya. Cuma satu ya. Lepas lagi. Satu lepas lagi. Ini. Iya. Kita coba di sini guys. Ini ada ikan ketting banyak banget. Iya. Ada ikan nila nih. Coba sini kamarnya. Ia terjebak di sini guys. Tuh. Ada dua ekor di sana. Kita akan coba seser ya. Ini ikan nila. Sama ada ikan kettingnya banyak di situ. Tapi kita coba tangkap si nilanya dulu guys. Oke. Kena, kena, kena. Kita masukin wadah. Ukuran nilanya kecil-kecil seperti ini ya. Terus ini ada ikan kettingnya juga. Terus ini ada ikan kettingnya. Tadi ada ikan kettingnya lagi guys. Tuh. Di sini nih ternyata. Nih nih. Di sini. Tuh. Dapet. Langsung kena guys. Lumayan. Kok bentuknya bentuk seperti ini guys. Ini guys. Sobodi gitu ya. Kita dapet banyak ikan lila ternyata guys. Oke. Semakin surut airnya guys. Cape juga. Kayaknya kita udahan ya untuk mencari ikan hari ini. Udah sore juga guys. Tadinya udah mau tenggelam. Kita akan review aja langsung ikan ikannya guys. Kita dapet apa aja hari ini. Liat. Yang pertama aku dapet ikan palatima ya. Mengajak ini kecil-kecil. Ini rencananya sih buat pakan ikan palatima seperti ini. Atau aploselus mancap. Dan aku juga dapet ikan water pari. Nah water pari guys. Atau ikan rasbora ya. Terus. Aku dapet ini guys. Ikan lila banyak banget nih. Ikan lila. Ini kalau dipancing seru banget guys. Ikan lila. Bentar. Ini ikan lilanya banyak. Bukan banyak. Ya. Selain ikan lila. Satu ini ada ikan gurame juga nih. Tapi ini warnanya kok kayak gini ya. Pohang-pohangnya seperti ini. Agak kuning-kuning sedikit. Ikan gurame. Terus. Ada ikan baby. Ikan cana striata. Atau gabus lokal. Berarti tandanya disini ada yang besar ya. Anakan ikan cana. Cana striata. Kita masukin. Terus kita dapet ikan keting. Nah. Atau catfish. Terus aku dapet juga tadi ada ikan sepat ya guys ya. Mana ya. Nggak. Kita cari dulu kan sepatnya. Nggak nih guys. Nih. Disini ada ikan sepatnya. Ikan sepat. Oke. Terus dapet ikan betok. Atau yang biasa nama keren itu anabes. Terus kita dapet ikan betutu. Betutu ikan gabus malas. Ini yang maaf-maaf seperti ini. Nggak tau ini yang maaf-maaf terus dari tadi. Atau eleotris. Oke guys. Videonya sampai disini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam salurubi guys.